Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswa baru yang saya sayangi. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan mengenai Digital Transformation and Higher Education in Economic and Business. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kepada adik-adik semua struktur organisasi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Di sini Fakultas Ekonomi dan Bisnis dipimpin oleh saya sebagai dekan, Dianu Caksi. Kemudian Wakil Dekan I, Ibu Niputu Eka, Dr. Niputu Eka. Kemudian Wakil Dekan II, Bapak Dr. Andes Munasiron. Kemudian Wakil Dekan III adalah Ibu Dr. Jubaida. Selanjutnya di Fakultas Ekonomi kita punya tiga jurusan. Jurusannya terdiri dari apa saja? Jurusan manajemen, jurusan akuntansi, dan jurusan ilmu ekonomi. Jurusan manajemen diketuai oleh Ibu Dr. Desmintari. Kemudian di jurusan manajemen ada tiga program studi. Yaitu yang pertama program studi magister manajemen. Ketua program studinya adalah Ibu Dr. Miguna. Kemudian S1 manajemen. Kepala program studinya adalah Bapak Wahyudi. Di D3 keuangan dan perbankan, kaprodinya adalah Ibu Siti Hidayati. Dan di jurusan akuntansi, kepala program studinya adalah Pak Andi Manggalaputra untuk S1 akuntansi. Kemudian untuk D3 akuntansi, kepala program studinya adalah Ibu Mas Lipah. Kemudian di jurusan ilmu ekonomi, ketua jurusan ilmu ekonomi adalah Bapak Fahru Nofrian, PSD. Kemudian di ilmu ekonomi ada dua prodi. Yaitu yang pertama, Islamic Economic atau Ekonomi Syariah. Kepala program studinya adalah Bapak Anwar Fahtoni. Kemudian S1 ekonomi pembangunan. Kepala program studinya adalah Ibu Indri Arafi. Selanjutnya, Masing-masing jurusan ini diperkuat oleh tim atau staff di masing-masing prodi, yaitu di jurusan manajemen akuntansi dan ilmu ekonomi. Di jurusan manajemen, sekretaris prodi untuk memperkuat prodi S2, yaitu Ibu Ajeng Septiana Wulansari. Kemudian di S1 akuntansi, ses prodi adalah Bapak Zakaria Realmi. Kemudian di D3 perbankan dan keuangan, sekretaris prodi adalah Ibu Ranila Suciati. Kemudian di akuntansi, S1 akuntansi, sekretaris prodi adalah Ibu Ani Wijayanti. Sekretaris untuk diploma akuntansi adalah Ibu Dewi Dharmasruti. Kemudian di S1 ekonomi syariah, Sekretaris prodi adalah Pak Adenurohim. Dan kemudian yang terakhir, Sekretaris prodi di ilmu ekonomi pembangunan adalah Ibu Lili Puspitasari. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga dilengkapi oleh laboratorium. Ada tiga laboratorium berdasarkan jurusan keilmuan, berdasarkan keilmuan, yaitu yang pertama laboratorium manajemen. Kepala laboratoriumnya adalah Ibu Keri Utami. Kemudian di akuntansi, kepala laboratoriumnya adalah Ibu Sintawi Diastuti. Kemudian di ekonomi pembangunan, Kepala laboratoriumnya adalah Bapak Prima. Yang terakhir, kita memiliki laboratorium komputasi yang dikepalai oleh Bapak Andi Setiawan. Baik, itu adalah struktur organisasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian, akan saya kemukakan, akan saya kenalkan kepada adik-adik semua di sini, Bapak adik-adik di sini sudah menjadi keluarga besar dari FEB, maka harus mengetahui visi dan misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sehingga adik-adik di sini bisa menginternalisasi visi dan misi ini, sehingga mampu berkembang bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang unggul, berkualitas internasional, inovatif, berdaya saing, dan beridentitas bela negara untuk pembangunan masyarakat Indonesia. Jadi, empat poin yang ditonjolkan, di-highlight di dalam visi ini adalah unggul, kemudian berkualitas internasional, inovatif, berdaya saing, serta beridentitas bela negara. Itu lima hal yang menjadi highlight di dalam visi kita. Kemudian saya jelaskan di sini visi, di dalam penjabaran visi Fakultas Ekonomi. Jelas tadi adalah Fakultas Ekonomi yang unggul. Apa makna dari unggul? Yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta memiliki visi menjadi institusi yang unggul. Unggul di sini adalah excellent, di tingkat nasional dan berkualitas internasional dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang kedua, highlight kedua adalah inovatif. Inovatif di sini di dalam penjabaran visi, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, senantiasa mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif, mampu menghasilkan penelitian yang novelty, novelty atau baru, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pembangunan masyarakat Indonesia. Penjabaran visi ketiga adalah daya saing. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan lebih baik dan mampu berkompetisi dengan lulusan universitas lain di tingkat nasional. Jadi diharapkan nanti ketika Anda lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Anda memiliki kompetensi, mampu bersaing dengan lulusan dari universitas lain di seluruh Indonesia. Kemudian highlight keempat, yaitu memiliki jiwa bela negara. Seluruh sivitas akademika, yaitu dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa memiliki jiwa patriotism. Serta juga lulusan memiliki jiwa patriotism dalam mempertahankan eksistensi negara melalui sikap cinta tanah air, rela berkorban, tangguh, pantang menyerah, menjunjung tinggi etika dan budi pekerti, yang luhur, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah penterjemahan dari bela negara. Nah, sekarang itu adalah visi tadi ya, sekarang adalah mengenai misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada lima misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mewujudkan visi tersebut. Visi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan ekonomi yang bermutu internasional. Itu sudah menjadi komitmen kami di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kurikulum kami tersandar internasional, kemudian kami juga mengundang dosen dari Universitas Mitra di seluruh Indonesia maupun di universitas lain di dunia gitu ya, untuk mewujudkan misi kami bermutu internasional. Untuk menghasilkan lulusan berdaya saing yang beridentitas bela negara. Itu misi kami yang pertama. Kemudian yang kedua, mengembangkan budaya penelitian di bidang ekonomi dan bisnis untuk menghasilkan penelitian yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi di dalam Tridharma Perguruan Tinggi, dosen tidak hanya melakukan pengajaran, tapi juga melakukan Tridharma. Salah satunya adalah penelitian. Nah penelitian ini nanti dosen tidak hanya meneliti sendiri, tapi juga berkolaborasi dengan mahasiswa yang menghasilkan penelitian yang inovatif. Jadi penelitian ini ada penekanannya yaitu inovatif, yang baru gitu ya. Yang ketiga, misinya adalah melaksanakan pengabdian masyarakat yang berjiwa bela negara untuk pembangunan masyarakat Indonesia. Tentu saja, hasil penelitian yang dilakukan di dalam kampus itu tujuannya untuk diterapkan kepada masyarakat. Sivitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa berkolaborasi, melakukan penelitian yang penelitian yang diterapkan kepada masyarakat untuk membantu mencari solusi dari permasalahan yang real ada di dalam masyarakat. Ini juga sebagai salah satu perwujudan misi, visi bela negara. Kemudian yang keempat, melaksanakan good faculty governance berbasis manajemen resiko. Jadi ini juga salah satu komitmen kami untuk menjaga kualitas, bahwa semua pengelolaan di dalam fakultas itu dipastikan mengawal prinsip-prinsip good governance, pengawasan yang baik, transparansi, akuntabilitas, yang semuanya basisnya adalah manajemen resiko. Mengingat juga di UPN Veteran Jakarta sudah tersertifikasi ISO. Kemudian yang kelima, misi kelima adalah mengembangkan kolaborasi dan kerjasama di tingkat nasional dan internasional dalam rangka menghadapi perubahan global. Ini menjadi suatu tuntutan, tidak hanya di FEB, tapi juga di seluruh dunia pendidikan, bahwa dengan perkembangan teknologi, fakultas ekonomi dan bisnis juga membuka diri, mendekati para praktisi, mendekati dunia usaha untuk mengembangkan kolaborasi dan kerjasama. Dalam rangka untuk menghadapi tantangan-tantangan di dunia pendidikan, untuk menghadapi perubahan-perubahan global tersebut. Kemudian, fakultas ekonomi dan bisnis sebagai salah satu penyedia jasa di bidang pendidikan, tentu saja pada saat ini menghadapi tantangan-tantangan. Tantangan-tantangan ini, kalau kita rangkum di belakangan ini, di dewasa ini adalah ada dua hal yang menjadi tantangan di dunia pendidikan, yaitu yang disebabkan oleh revolusi industri 4.0, dan yang disebabkan oleh COVID-19. Apa tantangannya yang disebabkan oleh kedua hal ini? Mari kita simak di slide selanjutnya. Tentunya, istilah mengenai revolusi industri 4.0 itu tidak asing lagi ya bagi adik-adik semua di sini, karena isu ini sudah ada sejak empat atau lima tahun belakangan mengenai revolusi industri 4.0. Kalau saya coba jelaskan, ulas kembali, apa itu revolusi? 4.0 adalah revolusi di dalam industri yang sudah ada di tahap keempat. Tahap pertama revolusi industri adalah pada saat ditemukannya mesin uap. Mesin uap yang menyebabkan semua proses produksi tidak lagi manual, tapi sudah bisa dihasilkan melalui mesin, yaitu pada saat itu adalah mesin uap. Kemudian di industri berkembang lagi, di industri 2.0. Apa ini industri 2.0? Pada saat itu telah terjadi apa yang namanya mass production. Produksinya sudah berlaku secara massal. Tidak lagi per unit, tapi sudah bisa diproduksi secara massal. Kemudian revolusi industri 3.0 di sini sudah mulai terjadi otomatisasi. Sudah mengenal adanya teknologi komputer. Sudah ada teknologi robot di sini. Ini juga menyebabkan terjadinya perubahan di segala aspek. Nah, yang terakhir adalah industri 4.0. Ini lebih disebabkan karena adanya yang namanya jaringan internet. Nah, jaringan internet ini menyebabkan semua tatanan kehidupan di dunia itu berubah. Karena sekarang jarak antara dunia itu borderless. Tidak ada jarak antara Indonesia dan negara-negara di luar maupun di global. Karena adanya teknologi yang namanya internet. Semua serba insan, serba cepat. Sehingga ini akan mengubah semua tatanan kehidupan kita. Termasuk juga di pendidikan. Kalau dulu informasi mengenai materi bisa adik-adik dapatkan hanya dari guru. Tapi kalau dengan adanya internet, adik-adik bisa langsung mengetahuinya melalui browsing di internet. Itu salah satu contoh bagaimana revolusi industri itu mengubah cara kita belajar di dunia pendidikan. Kalau tadi adalah saya sudah jelaskan secara ringkas bedanya revolusi. Mulai dari generasi pertama sampai keempat, ini adalah kaitannya bagaimana revolusi industri 4.0 dengan pendidikan tinggi. Yang pertama adalah Apa kaitannya industri 4.0 dengan higher education? Yang pertama adalah fokusnya. Fokus di sini pendidikan tinggi tidak lagi fokus kepada kuantitas lulusan. Tidak banyak-banyakan lulusan, tapi ke kualitas lulusannya. Jadi perguruan tinggi tidak dituntut untuk menghasilkan lulusan sebanyak-banyaknya. Tapi setelah lulus, apakah lulusan tersebut berkualitas atau tidak? Kualitasnya dilihat dari mana? Dari daya saing mereka setelah lulus, bagaimana apakah bisa terserap oleh pasar secara maksimal? Atau mereka masa tunggunya lama? Sehingga dipertanyakan kualitas lulusannya. Seperti itu. Kemudian, kaitan juga adalah dalam inovasi pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran sudah tidak lagi berlangsung seperti sebelum adanya internet. Tidak lagi berfokus hanya di dalam kelas. Mahasiswa tidak hadir di dalam kelas tanpa membawa apapun. Tapi, mahasiswa sudah membekali dirinya sebelum hadir di kelas dengan berbagai informasi yang sudah dia dapatkan. Nah, dengan adanya inovasi pembelajaran yang berkualitas, perguruan tinggi dapat menjawab tantangan untuk menghadapi kemajuan teknologi dan persaingan dunia kerja di era globalisasi. Kemudian, yang ketiga, perguruan tinggi diharapkan menyediakan. Dengan adanya revolusi industri, maka perguruan tinggi dituntut untuk menyelenggarakan, untuk menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung pembelajaran dengan up to date, dengan kualitas yang sangat baik. Dalam artian, kualitas sarana belajar-mengajarnya disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Seperti itu, dengan infrastruktur yang up to date tersebut, diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang terampil dalam literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Jadi, memang ini kunci dari revolusi industri per point O, bahwa mahasiswa akan dibekali kemampuan, tiga kemampuan dasar di dalam revolusi industri, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Nah, tiga literasi ini apabila didukung oleh prasarana, sarana dan prasarana yang baik, maka akan mampu dikuasai oleh mahasiswa. Kemudian, yang ketiga, perguruan tinggi, FEB juga ya, dituntut untuk menghasilkan sumber daya yang inovatif dan adaptif terhadap teknologi. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting, yang urgent, bahwa nanti pada saat kalian lulus, kalian harus mampu melaksanakan pekerjaan yang mungkin pada saat kalian berkuliah itu belum ada, belum tercipta pekerjaan tersebut. Seperti kalian tahu bahwa profesi mungkin seperti ojek online, terus youtuber itu belum ada di lima atau sepuluh tahun kebelakang. Nah, mungkin demikian juga. Pada saat kalian datang di kampus, pekerjaan tersebut belum ada. Tapi begitu kalian lulus, kalian dituntut harus bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, ini tantangan dari perguruan tinggi untuk dapat menghasilkan sumber daya yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman di saat Anda semua nanti lulus. Selanjutnya, perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan sumber daya yang inovatif dan adaptif terhadap teknologi. Jadi yang seperti kita tahu, penguasaan teknologi ini merupakan hal yang mutlak dikuasai oleh semua orang, kalau saya bilangnya termasuk juga mahasiswa dan lulusan fakultas ekonomi dan bisnis. Sehingga kenapa? Karena nanti pasti akan teknologi akan berkembang secara terus menerus. Sehingga begitu Anda lulus, nanti Anda dituntut untuk inovatif. Untuk inovatif, dapat meng-create mungkin pekerjaan yang baru dalam rangka beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan serta teknologi. Kemudian yang kelima adalah terobosan inovasi. Ini merupakan kaitan pendidikan dengan revolusi industri 4.0. Terobosan inovatif maknanya apa? Di sini lulusan FEB dipersiapkan untuk mampu melakukan pekerjaan yang saat ini belum ada. Ini menjadi PR besar bagi kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Seperti kalian tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, profesi yang namanya ojek online, profesi yang namanya YouTuber itu belum ada. Pun demikian, kita tidak tahu nanti 4 atau 5 tahun ke depan ketika Anda lulus, profesi apa yang ada. Ini menjadi tantangan bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis mempersiapkan Anda semua untuk mampu melakukan pekerjaan yang saat ini kita belum tahu apa pekerjaan tersebut. Ini bisa dilakukan apabila Fakultas Ekonomi dan Bisnis menekankan mahasiswa untuk menguasai skill 4.0 dan skill di abad 21. Serta nantinya terobosan inovasi yang dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis mampu membuat mahasiswa pada saat lulus itu melahirkan perusahaan startup. Ini didukung oleh kurikulum kita bahwa selama pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kalian akan dibekali bagaimana memulai suatu bisnis yang baik. Tujuannya adalah ketika Anda lulus, tidak hanya menggantungkan kepada pekerjaan, melamar pekerjaan, tapi mereka, kalian sudah bisa melakukan atau membuka suatu bisnis, yaitu bisnis startup. Yang tentu saja, bisnis startup ini penguasaan teknologi adalah menjadi suatu hal yang mutlak. Untuk melakukan beberapa menyediakan layanan yang tadi saya sebutkan, perlu mempersiapkan diri. Sampai dengan saat ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah berhasil melakukan rekonstruksi kurikulum, mendesain ulang kurikulum. Kurikulum yang bagaimana? Yaitu kurikulum yang responsif terhadap revolusi industri. Jadi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah melakukan desain ulang kurikulum dengan pendekatan human digital dan keahlian berbasis digital. Jadi, kalau kalian lihat, beberapa mata kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di Prodi masing-masing, itu sudah syarat akan muatan teknologi digital. Ini juga sebagai menjawab kebijakan dari Menteri Pendidikan untuk menerapkan kurikulum kampus merdeka. Semua apa yang sudah FEB lakukan, persiapan sebelum perkuliahan, itu diharapkan dapat mengawal kualitas pembelajaran dan juga untuk meningkatkan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis bagi calon-calon mahasiswa mendatang. Berikutnya, tadi saya sedikit mengulas mengenai skill apa yang harus dikuasai oleh mahasiswa saat ini, agar nanti pada saat lulus mahasiswa mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Mungkin pada saat lulus revolusi industri-nya sudah mencapai 6.0, kita tidak tahu. Namun dengan keahlian abad 21 yang harus adik-adik kalian semua kuasai dalam rangka menghadapi kehidupan di abad 21 ini. Setelah Anda lulus, Anda menghadapi kehidupan real itu dengan berbagai skill yang ada di sini. Apa saja? Terdiri dari tiga kemampuan dasar untuk bisa bertahan menghadapi perubahan. Yang pertama, literasi dasar. Literasi dasar ini berbicara mengenai bagaimana mahasiswa itu menerapkan skill, core skill, skill inti untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Ini ada 6 literasi. Ada 6 literasi. Yang pertama, literasi atau pengetahuan. Numerasi, kemampuan untuk menghitung. Kemudian scientific literacy. Yang keempat adalah informasi dan komputer teknologi literasi. ICT literasi. Kemudian financial literacy. Yang keempat adalah cultural and civic literacy. Kemampuan untuk bersosialisasi dan dikejurban sehari-hari. Kemudian kompetensi. Kemudian ada yang namanya kompetensi. Kompetensi ini bagaimana mahasiswa ya kalian semua nanti dapat menghadapi perubahan kondisi yang kompleks. Ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah critical thinking atau problem solving. Yang kedua adalah creativity. Yang ketiga adalah komunikasi. Dan yang keempat adalah kolaborasi. Keempat ini nanti akan tercermin di dalam RPS. Rencana pembelajaran semester yang akan anda terima di dalam satu semester sebut. Harus memberikan outcome-nya adalah kompetensi kepada anda adalah bagaimana berpikir kritis. Menerap, memecahkan permasalahan yang kompleks. Kemudian melatih anda semua untuk kreatif. Melatih daya komunikasi anda. Serta bekerja sama dengan tim. Seperti itu. Kemudian quality. Yang ketiga adalah karakter. Karakter, kualitas karakter para mahasiswa. Bagaimana mahasiswa dapat menghadapi lingkungan mereka yang berubah. Yang pertama adalah curiosity atau keingintahuan. Yang kedua adalah inisiatif. Yang ketiga adalah persistensi. Adaptability, leadership, dan social and cultural awareness. Enam ini juga merupakan hal yang penting kalian FEB pupuk kepada semua para mahasiswanya untuk bagaimana nanti mahasiswa lulusan mampu menghadapi perubahan lingkungan. Nah, kemudian itu tadi mengenai bagaimana revolusi industri dan dampaknya kepada dunia pendidikan. Sekarang adalah bagaimana dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan. COVID-19 ini membawa kita ke tatanan hidup yang baru atau new normal. Terus bagaimana kita, dunia pendidikan, khususnya fakultas ekonomi dan bisnis, strateginya untuk mempersiapkan kehidupan pembelajaran yang baru. Ada tiga strategi, fakultas ekonomi dan bisnis dalam menghadapi kepembiasaan baru, kebiasaan baru dalam saat ini. Yang pertama, new normal di dalam tridharma perguruan tinggi. Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, new normal dalam hal layanan mahasiswa. Dan new normal dalam sinergi dan kerjasama. Ketiga strategi ini, FEB rencanakan dalam rangka menjawab tantangan keterbatasan yang disebabkan karena adanya pembatasan sosial, sehingga pendidikan harus berdasarkan jarak jauh. Tidak hanya mengenai protokol COVID saja, tapi juga strategi bagaimana meningkatkan kualitas dari fakultas ekonomi dan bisnis. Secara detil adalah sebagai berikut. Ada delapan strategi new normal tridharma PT yang seperti saya tadi katakan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama adalah, tentu saja ya, kepembelajaran. Yang pertama adalah upgrading penguasaan teknologi pembelajaran online bagi dosen. Jadi, fakultas ekonomi dan bisnis itu menyadari bahwa mahasiswa yang kita hadapi saat ini, tentu saja generasinya berbeda dengan para dosen. Gap generasi itu sangat kentara gitu ya. Dosennya ini di fakultas ekonomi dan bisnis di upgrade kemampuannya dalam hal penguasaan teknologi pembelajaran. Bagaimana ya pada saat pelatihan, kita lakukan pelatihan sepada ya, e-learning 4.0, media pembelajaran yang nanti mahasiswa semua, ada di mahasiswa semua pakai adalah e-learning 4.0. Kemudian para dosen juga diberikan pembekalan ya, membuat konten video YouTube dan membuat YouTube channel. Jadi, nanti pasti semua mahasiswa di sini bisa ya mendapatkan pembelajaran, video pembelajaran dari dosen melalui YouTube channelnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sehingga mahasiswa bisa mengulang-mengulang kembali apabila memang belum jelas atau ingin belajar lebih lanjut, tidak hanya terbatas satu waktu saja, tapi bisa dilakukan secara mandiri kapanpun gitu ya, melalui YouTube channel. Kemudian, yang kedua, reorientasi kurikulum. Pembiasaan baru seperti tadi saya katakan, tidak hanya protokol COVID, tapi kita improve ya, improve kualitas pembelajaran. Salah satunya adalah dengan reorientasi kurikulum. Kurikulum kita adalah OBE. OBE ini adalah Outcome Based Education. Tidak hanya menitik beratkan pada materi yang harus Anda serap, tapi kemampuan akhirnya apa. Setelah Anda, mahasiswa semua, mempelajari materi mata kuliah tersebut, kemampuan akhirnya Anda bisa melakukan apa. Itu yang dititik beratkan di dalam OBE. Kemudian, metode pembelajarannya, metode pedagogi, pembelajaran dewasa, ini berubah menjadi hetagogi. Apa itu metode hetagogi? Adalah self-determined learning. Yaitu, mahasiswa diharapkan mampu untuk belajar mandiri, mengeksplore semua materi, mengembangkan materi tersebut sendiri. Nah, di sini, dosen hanya bertindak sebagai fasilitator, konsultan, dan berdiskusi serta mengarahkan mahasiswa. Jadi, seperti kalian tahu, bahwa sumber pembelajaran itu tidak hanya dari dosen, itu sudah ada sejak teknologi informasi berkembang. Maka, mahasiswa bisa mendapatkan banyak sumber. Nah, di sini, di kurikulum kita mengembangkan apa yang namanya hetagogi. Ya, mahasiswa hanya semua pembelajaran berpusat kepada mahasiswa, dosen sebagai fasilitator. Mengarahkan apabila pemahamannya keliru, memantik persoalan untuk didiskusikan, dan sebagainya. Kemudian, new normal dalam pembelajaran, yang ketiga adalah reorientasi strategi pembelajaran dari offline, atau tatap muka, ke blended learning. Blended learning, metode pembelajaran campuran, tidak hanya satu metode saja. Blended learning ini bukan hanya tatap maya. Jadi, kalau yang kalian ketahui di sini, blended learning tidak hanya mengubah pembelajaran di dalam kelas, hanya dengan pembelajaran melalui Zoom atau Google Meet. Tidak hanya itu, tapi juga menggunakan flip learning. Flip learning itu ada banyak ruang di dalam flip learning, ada empat ruang, gitu ya. Yang menggunakan synchronous dan asynchronous learning system. Jadi, maksudnya apa? Kalau tatap maya, seperti kalian berada di kelas, gitu ya, tapi ini melalui Zoom. Nah, kalau flip learning lebih dinamis lagi. Kalian diberikan video pembelajaran dulu, ya, baik melalui e-learning atau melalui YouTube. Kalian pelajari dulu, ya, lalu diberikan kuis, ya. Di e-learning, kemudian baru berpindah ke tatap maya, membahas materi tersebut, ya. Jadi, apabila menggunakan hanya dengan tatap maya, itu pasti akan mengkonsumsi banyak kuota, gitu kan. Seperti itu. Dan belum tentu juga target outcome-nya tercapai. Seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, ya, praktikum dan laboratorium, kualitasnya di-upgrade, ya. Kalau dulu sebelum COVID, praktikum dan laboratorium harus ada di kelas, gitu ya. Nah, sekarang dengan jarak jauh, ini bisa kita lakukan karena kita menggunakan software yang berbasis web. Ya, jadi software tersebut yang sebelumnya ada di lab, terinstal di dalam PC, ya. Sekarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis meng-upgrade kualitas software-nya dengan berbasis web. Jadi, nanti adik-adik mahasiswa bisa mendapatkan login, ya, masing-masing bisa mengakses software, ya, software di dalam praktikum atau lab-nya, ya. Sesuai dengan mata kuliah masing-masing, ya. Mungkin nanti kalau misalnya pelajaran statistik ada stata di situ, kalian nanti diberikan copy dari software-nya, kemudian diberikan login, ya, bisa membukanya, menginstallnya dan membuka praktik di dalam laptop-nya masing-masing. Seperti itu, ya. Nah, kemudian new normal yang lain di dalam pembelajaran, ya, karena juga UPN ini peringkatnya adalah 10, ya, di dalam sosial. Ini 10 perguruan tinggi dengan rasio keketatan masuk yang sangat tinggi, gitu, ya, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga meng-improve kualitas pengajarnya, kualitas belajar-mengajarnya, yaitu akan dilakukannya kelas besar. Nah, kelas besar ini pengampunya, ada tidak main-main, ya, pengampunya adalah semua berasal dari profesor atau dokter. Ya, profesor atau dokter yang ahli dan pakar di bidangnya dari berbagai universitas besar di Indonesia dan internasional, serta diaspora. Ya, jadi nanti mahasiswa kalian, ya, di kelas besar akan mendapatkan materi langsung dari profesor atau dokter yang berada di, macam-macam, ya. Ini kalau di Indonesia, ada di UI, ya, kita mengundang dokter untuk mengajar di UPN, sehingga kualitas kalian, kalian mahasiswa UPN sama, kualitasnya belajar makroekonomik dari orang UI. Jadi, sama dengan mahasiswa UI yang ada di UI sana, seperti itu, ya. Jadi, ini adalah kebiasaan baru dalam pembelajaran. Tidak hanya UI, ya, UNPAT, UNER, Universitas Brawijaya, yang saat ini dikerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian di luar negeri juga ada UniQL, UITM, UUM, diaspora dari Kanada, kemudian juga dari Sorbonne University, kemudian dari Jerman, diaspora dari Jerman, kemudian juga profesor dari UK, atau Conventry University, ini akan hadir, ya, karena pembelajaran online ini memudahkan orang, ya, untuk mengajar dari manapun, ya, termasuk dari belahan dunia di manapun, ini akan datang dan hadir di kelas adik-adik semua, gitu ya. Kemudian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada semester ini, ya, membuka yang namanya kelas internasional. Nah, kelas internasional ini adalah kelas di mana delivery-nya menggunakan bahasa Inggris, yang full in English, gitu ya, tapi karena ini tahap awal, maka kemungkinan di tahap awal ini masih mix, ya, menggunakan Biling World. Jadi, nanti akan dibuka satu kelas, ya, untuk tahap awal satu kelas yang pendeliverenya, delivery-nya menggunakan bahasa Inggris, gitu ya, seperti itu. Kemudian, di dalam penelitian, ya, new normal, setting new normal adalah kolaborasi ditingkatkan. Penelitian ini, ya, kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Kalau sebelumnya, kolaborasi ini hanya untuk memenuhi prasarat pengajuan, ya, administratif, tapi dengan new normal ini, kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam penelitian, itu menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan. Karena di sini, mahasiswa juga harus dilatih bagaimana kemampuan dia menganalitis, ya, menginternalisasikan teorinya ke dalam kemampuan untuk analitis membahas suatu permasalahan yang kompleks, gitu ya. Ini hasilnya diintegrasikan ke pembelajaran. Ini menjadi sesuatu yang wajib, gitu ya, sehingga apa yang dipelajari oleh mahasiswa itu merupakan current issue yang juga merupakan hasil penelitian. Yang kedelapan adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini kualitasnya diimprove, gitu ya. Sama dengan penelitian, pengabdian masyarakat juga kolaborasi. Ada proyek kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, ya, langsung terjun ke masyarakat. Ini merupakan kolaborasi, ya, tidak hanya proyek dosen atau proyek mahasiswa, tapi berkolaborasi. Jadi, hasilnya diintegrasikan kepada pembelajaran. Kemudian arahnya juga untuk pendaftaran haki, ya, hak cipta dan patent. Itu tujuan dari strategi new normal di dalam pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah new normal layanan mahasiswa. Jadi ini hanya beberapa saja, ya, nanti lengkap bagaimana strategi new normal layanan mahasiswa ini akan dipaparkan lebih dalam, lebih lanjut oleh OADEC umum dan keuangan, Bapak Munah Siron, gitu ya. Untuk menghadapi new normal layanan mahasiswa juga diimprove, ya, kualitasnya, prosesnya, proses administrasi dan layanan itu mutlak menggunakan teknologi informasi. Jadi, dengan adanya COVID-19 ini sebenarnya merupakan berkah, gitu ya, bagi kami, Fakultas Ekonomi dan Sisis, karena bisa dengan sesegera mungkin menyederhanakan proses layanan, sehingga proses layanan semua, ya, administratif itu berbasis teknologi informasi sehingga lebih cepat prosesnya. Tidak lagi manual ngantri di loket seperti itu, ya, tapi sudah cukup mengakses dari Google Form dan lain-lain. Apa saja layanan berbasis teknologi informasi, semua layanan surat. Ya, kalau dulu kalian harus datang menulis di buku manual di bagian akademik pelayanan mahasiswa, ya, namun sekarang layanan surat sudah di otomatisasi menggunakan teknologi informasi. Kalian cukup klik link-nya, isi, ya, pilihan surat apa yang diminta, ya, yang dibutuhkan, isi di situ. Kemudian daftar hadir pekuliahan juga, ya, daftar hadir. Kalau dulu mungkin di dalam kelas kalian harus absen satu per satu, Nah, sekarang bisa melalui teknologi informasi, ya, oleh dosen, gitu ya. Kemudian juga kalian mengisi Google Form di dalam perkuliahan. Demikian juga monef perkuliahan, ya. Monef perkuliahan nanti akan dilakukan melalui teknologi informasi. Jadi, pembimbingan akademik, pembimbingan akademik ini nanti kalian berkonsultasi, gitu ya, dengan pembimbingan akademik untuk mengonsultasikan mengenai pembelajaran yang permasalahannya yang kalian hadapi. Itu juga menggunakan teknologi informasi. Ada di sistem yang terdaftar sesuai dengan NIM kalian. Kemudian, pembimbingan skripsi dan TA tidak lagi datang mengantri menunggu kehadiran dosen, tapi cukup melalui ruang virtual, gitu ya. Ini nanti bisa disesuaikan dengan perjanjian dengan dosen. Mau menggunakan metode apa? Zoom, Google Meet, atau WA Group Call, gitu ya. Semua menggunakan teknologi informasi. Sedang skripsi mulai dari semester ke lalu, kita juga sudah melakukan by online full, gitu ya. Kemudian, untuk di dosen, kami juga ada yang namanya di sini, kenaikan jabatan fungsional dosen, itu diotomatisasi menggunakan teknologi informasi. Jadi, layanan ini tidak hanya kepada mahasiswa, tapi juga pun kepada dosen, itu di-upgrade berdasarkan teknologi informasi. Kemudian, New Normal selanjutnya, dalam bidang sinergi dan kerjasama. Ya, karena kurikulum Anda ini, saat ini adalah kurikulum Kampus Merdeka, di mana kurikulum Kampus Merdeka itu tiga semester di luar kampus, ya, di luar prodi, maaf, di luar prodi. Maka, ini membuat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mau tidak mau untuk melakukan perubahan, ya, mendasar dalam hal sinergi dan kerjasama, gitu ya. Sinergi dan kerjasama seperti apa? Yang pertama adalah sinergi dan kerjasama dengan SAP University Alliance Asia Pasifik. Ini contoh saja, ya. Jadi, dalam rangka upgrade software laboratorium yang tadi saya jelaskan, itu memerlukan yang namanya software SAP. Software SAP ini adalah software yang, yang software akutansi, ya, di mana dia merupakan software siklus bisnis yang lengkap, banyak dipakai oleh BUMN dan perusahaan besar, di Indonesia maupun di luar, sehingga Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjalin kerjasama dengan SAP, University Alliance Asia Pasifik, untuk menghadirkan software itu ada di depan laptop kalian. Seperti itu, ya. Kemudian, kerjasama, peningkatan kerjasama dan kolaborasi tridharma dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Ini sebagai pengampu kelas besar, mahasiswa semua, gitu ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita bekerjasama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, tidak hanya untuk mengampu kelas besar juga, ya, tapi juga sebagai joint research dengan berbagai perguruan tinggi. Kemudian, sinergi dan kerjasama adalah dalam bentuk student exchange dan student mobility, dengan berbagai mitra, universitas mitra di luar negeri. Nah, untuk ini, untuk student mobility dan student exchange, seharusnya kita sudah laksanakan pada semester lalu, tapi karena COVID ini nampaknya harus tertunda, gitu ya. Nah, ini kita berkomitmen, apabila COVID ini sudah teratasi, kita akan mengirim mahasiswa setidaknya, untuk student exchange ini setidaknya satu semester, ya, untuk belajar di UUM, ya, kampus yang sudah kami adakan kerjasama, salah satunya adalah UUM, mereka belajar satu semester di sana, UUM juga akan mengirimkan satu semester mahasiswanya belajar di UPN Veteran Jakarta. Kemudian, sinergi dengan berbagai institusi, dunia industri, dan dunia usaha, itu dalam rangka kebutuhan magang, praktek, serta job recruitment. Kita dalam rangka menghadapi kurikulum kampus MDPK, tentu saja membutuhkan banyak kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha. Kita sudah lakukan ini, untuk dapat menyerap mahasiswa, melakukan magang, bersertifikat, di berbagai perusahaan, kementerian, dan lembaga yang sudah mengadakan kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya, serta juga ada beberapa perusahaan juga akan melakukan job recruitment langsung, ya, perekrutan tenaga kerja, calon pegawainya bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu sampai dengan saat ini. Contohnya adalah di BRI Syariah, gitu ya, yang sudah ada kerjasama, kemudian MNC Sekuritas, ya, yang tadinya adalah mahasiswa magang di sana, tapi dengan adanya kebutuhan dari pihak MNC langsung direkrut menjadi pegawai pada saat itu. Dan banyak lagi, ya, seperti itu. Nah, ini sedikit paparan, gitu ya, gambaran dari saya untuk memberikan wawasan bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu senantiasa meng-upgrade, ya, meng-upgrade kualitasnya untuk menghadapi tantangan teknologi digital yang mana ini merupakan sesuatu hal yang urgent dilakukan agar kalian semua dapat membekali diri juga, ya, dengan kemampuan 4.0, keahlian abad 21 untuk memampu berdaya saing, ya, memampu bersaing dengan lulusan lain di Indonesia, bahkan juga di internasional. Demikian, saya akhiri. Selamat datang, adik-adik mahasiswa, semangat, ya, dalam menghadapi perkuliahan ke depan. Kami merasakan semangat muda kalian, ya, sehingga kita bersinergi bersama untuk dapat mencapai cita-cita kalian semua. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik semua. Selamat, ya, sudah mengalahkan beribu saingan yang lain, ya. Mari berkarya untuk bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Terima kasih telah menonton.